Selamat malam, malam ini kita patroli, nanti wilayah yang kita patroli itu yang rawan akan begal, tawuran, jadi saling menjaga teman, mengawal tugas, berdoa mulai. Selamat malam, malam ini tim pemudu Kerman akan melakukan patroli di wilayah-wilayah Jakarta Barat yang rawan akan begal dan tawuran, agar suasana Jakarta Barat tercipta kondusif tanaman. Saat kami melakukan patroli, kami menjumpai sekelompok permaja yang sedang nongkrong di bawah jembatan. Selamat malam, malam ini. Pada saat kita melakukan pembedaan, ternyata remaja ini dibawa pengaruh minuman alkohol. Oh, kalian bau? Hah? Minum apa? Di mana beli ciu-nya? Nggak tahu, tadi dikasih, Pak. Siapa yang ngasih ciu? Tidak tahu, pada kemana. Pada pulang, Pak. Udah pada pulang ini. Jam berapa minum ciu-nya? Yang minum ciu-nya? Yang minum ciu-nya? Siapa yang minum ciu? Ini ya, jawabannya mangkak, cuma kita doang. Oh, minum apa? Kita doang. Mereka mengapu bawasannya, baru diberi minuman dari temannya yang sedang melintas. Banyak minum ciu-nya? Bikit, Pak. Tadi dikasih doang orang lewat, teman. Siapa? Teman yang nggak tahu belinya di mana, Pak. Atau motor dia. Ada KTP? KTP ada. Kemudian kami mengecek identitas dari mereka. KTP-nya keluarin, KTP-nya keluarin. Jangan ada KTP. Uangnya mana? Uangnya ini barat, apa segini? Uangnya? Enggak, ini dia apa yang ini, Pak. Udah, tenang dulu. Uangnya? Itu belum, Pak. Bagi dua, bagi dua. Udah ini, ini aja yang belum ada duit. Ini mana? Dia udah pegang, dia udah bilang. Kesini, kesini. Megangin, ya? Ini udah bagi dua. Nah, udah. Berapa gajinya sehari? Nggak tahu, Pak. Kita menunggu. Maksa nggak, mintanya? Kalau ada masak, itu pasti udah ada laporan. Ada laporan, tapi yang dari sana, katanya. Nggak tahu dari siapa, Pak. Beda lagi, Pak. Itu kan, berarti kan ada laporan. Iya, iya. Kalau malam, disini kita mau beda lagi, Pak. Dalam penggelian tersebut, kami tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan. Kemudian, kami mengimbok pada pemuda ini untuk dapat kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya udah. Ya. Saya minta kalian tinggalin tempat ini, ya. Iya, Pak. Lagi dalam malam ini, ya. Iya, iya, Pak. Kembali ke rumah, ya. Iya, Pak. Silahkan. Iya, tapi, Pak. Makasih, Pak. Sudah ditengok, Pak. Iya, iya. Tidak jauh dari tempat tersebut. Tidak jauh dari tempat tersebut. Terpanjang. Terpanjang? Tidak. Jadi, aturannya. Tidak mau masing. Tau ini. Ada tempat surat-suratnya? Mana? Ini mana surat-suratnya? Ada? Mereka bermuncingan bertiga dan tidak menggunakan helm. Kemudian, kami menanyakan surat-surat kelengkapan motor tersebut. Buka, buka, buka. Kalian mau ke mana? Tidak mau. 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 Kapan? Siapa korbannya? Namanya siapa? Ternyata mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya. Selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap mereka. Ini apaan? Dibuat masak, Pak. Laper. Makanannya langsung. Tidak bisa. Tidak bisa, ya? Tidak bisa. Ini siapa ini? Kamu siapanya? Oh ini, pacarnya tinggal di mana? Saya, saya nggak di sini, dalam. Kamu ngantriin mulu kayak ada kumisnya aja. Saya mau ngantriin dia. Ngapain dia ngantriin? Ngantriin pulang, dia takut ditanya. Ayolah ketahuan kamu pulang. Cemen banget. Kalau takut, Pak, ya makanya jangan keluar malam. Jam 10, jam 9 di rumah aja, ngapain keluar-keluar lagi. Saya diusir, Pak, di rumah, Pak. Kusir. Yang punya rumah? Oh, Badung lo, bangun ini. Karena masalah di cepet doang. Siapa yang ngusir? Mereka baru saja diusir dari rumahnya oleh keluarganya. Uangnya kamu ambil? Tidak, saya hilang. Lupa naro. Lupa naro? Apa kamu tahu? Kan tinggal bareng. Istrinya? Istrinya, kamu berapa? Umur 17. Udah nikah bener? Udah. Setelah kedalamin, ternyata mereka ada pasangan yang dibilang cukup muda usianya. Kerja apa kamu? Sablon. Sablon sini? Iya, dalam. Kamu kerja juga? Saya nggak ngurus sana. Kamu kerja? Sablon? Mereka masih 2 bulan. Konveksi? Di portal itu. Tidak ada? Tidak ada surat-suratnya. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bisa diambil? Hah? Bisa diambil? Jauh. Kapu, kan? Jauh. Jauh, ya? Jauh, Pak. Kami pun memutuskan untuk membawa motor-motor tersebut ke kantor. Salah seorang dari mereka sempat melolak ketika kami membawa motor tersebut. Bawa aja, Pak. Ya. Ya, habis kalian nggak bisa menunjukkan surat-suratnya? Bawa. Kenapa? Saya berpanjang, Pak. Ini pelatnya mana, nih? Di rumah, Pak. Jadi gini, Mas. Kenapa saya bawa? Kamu kan nggak bisa menunjukkan surat-suratnya. Yang bilang ini motor kamu benar apa? Buktinya apa? Kamu sama dengan maling sama nggak? Nggak bawa surat-surat. Sama nggak? Bisa dipercaya nggak? Nggak, kan? Terus saya mau percaya gitu aja? Nggak. Untuk membuktikannya, kamu bawa surat-suratnya. Ya. Nah, itu urusan kamu. Kenapa motor begini kamu bawa-bawa? Ya. Ini jalanan raya. Bukan jalanan komplek. Paham? Ya. Kamu juga harus tahu. Bukan jalanan... Kamu udah nggak pakai helm. Umur berapa, Pak? KTP aja belum punya. Simpel sih, nggak ada. Udah ada di sini. Mana simnya ada? Hah? Simnya ada? Jumlah, keluarga. Jumlah, tempat TV doang. Ya udah, berarti kamu belum merahap bergendara. Ya. Kami menghimbau kepada mereka, dalam setiap kegendaraan harus membawa surat-surat kemanggapan sepeda motor. Dan akhirnya kendaraan tersebut kami amankan ke Polres Metro Jakarta Barat. Polres Jakarta Barat ya. Mana? Polres Jakarta Barat. Sleepy. Polres Jakarta Barat. 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 Apa? Sini-sini. Sini-sini. Apa? Saya bisa ambil STK-nya. Yaudah, nggak apa-apa. Malam ini nanti jam 5 ke Polres. Polres. Kami patroli dulu. Kemudian kami menunjukkan patroli kembali. Loncarnya TKP. Siap. 86. Saat itu kami menemui gerombolan permaja yang kami buka, mereka adalah geng motor. Weh, 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 weh. Kenapa ini? Dia baru datang. Hah? Baru datang. Saya tinggal lewat. Di panggil sama dia, saya tertipa. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di mana? Ini motor apa? Motor teman saya di Tanggul, ada di daerah Kedoya. Panggil teman kamu, Mariah. Suruh bawa. Ada STK-nya? Ada, motor dia. Panggil, panggil. Panggil. Turun, turun, turun. Kamu turun dulu. Ada teman saya di Kedoya. Kamu turun dulu. Coba geledah nih. Kamu ngapain jam segini belum pulang kamu? Dia mau ngantarin dia balik. Ngantarin dia balik kamu nongkrong. Gimana sih? Saya dipanggil. Saya kan nggak enak sama teman dipanggil. Saya mau sok atas ikan. Bukan, coba. Kamu ngapain sabu? Nggak tahu. Ini dari siapa ini? Teman saya, papainya. Wah. Karena sekarang kan aneh-aneh. Saat kami melawan penggeledahan, kami tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan. Tetapi pengguna tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol. Minum apa kamu? Nggak minum. Mau saya ditestirin? Hah? Kamu minum apa? Minum apa? Minum apa? Minum apa? Kamu, bonaga. Minum apa? Kamu pusat, 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 pusat. Pusat seribu kali. Kamu, salam. Kamu minum juga? Minum nggak kamu? Dia minum nggak? Yuk, kurang tahu sih. Tadi saya ketemu dia di tanggul. Saya mau lewat. Terus, aku bisa ditantari balik. Kamu ngapain ke tanggul? Main dong, Pak. Kamu kalau kecil-kecil banyak alasan kamu. Minum nggak minum? Bau naga kamu sudah. Secara fisik atau kasar mata, kemudian atas itu jelas beraroma alkohol yang sangat menyengat keluar dari mulutmu. Berapa banyak kamu minum? Dua gelas dong, Pak. Dua gelas? Mau jadi jagoan? Bapak. Hah? Sudah minum bawa motor? Aturan dari mana kamu? Hah? Wih, lebih jauh. Wih, ya benar. Kamu kalau udah minum berarti kamu udah dewasa, udah kuat. Kenapa kamu nggak kuat? Kamu kalau nggak kuat, kamu. Ini aja. Siap, siap, siap. Eh, cepat, cepat. Siapa yang ngiru udahan? Coba kamu di rumah, aduh, bubuk manis kamu nggak akan nih seperti ini, kan? Sangat disayangan sekali bahwa mereka masih di bawah umur sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol. Maka dari itu kami menyarankan kepada orang tua agar menguasai pergaulan anak-anaknya agar tidak terjumus ke dalam hal lain negatif. Kamu kok, kalau tahu sekolah kamu, kamu minum begini gimana? Hah? Yang benar, yang benar, perusahaan ya? Terus, terus, terus. Terus. Kamu skot jam, skot jam. Kalau nggak kuat, skot jam. Kamu skot jam, kalau nggak kuat. Skot jam. Terus. Terus, terus. Udah naik turun aja, nggak salah lompat-lompat naik turun aja. Terus, terus. Kamu banyak bohong ya kamu. Terus, terus, terus. Biar pengaruh alkoholnya hilang, terus. Kemudian kami melanjutkan patroli kembali dan kami menjumpai dua orang berada di pinggir jalan Saat di interagasi, pengguna tersebut mengakui bahwasannya dia sedang setor tunai. Hah? Apa? Tuker duit. Tuker duit. Gimana? Tuker duit, Pak? Hah? Tuker duit. Ngapain nuker duit? Emang nggak ada tukeran duit, tuh? Tuker duit, Pak. Nggak bisa. Gimana caranya nuker duit? Nuker duit, gimana caranya? Nuker duit, nuker duit. Nuker duit, nggak bisa. Emang ada setor duit, nih? Ada, bang. Nuker duit, terus. Hah? Mana duitnya? Stor tunai buat? Hah? Buat? Buat ini belanja, Pak. Kucap doang. Ini gak storian, ayam. Ayam apa sih? Buat top-up ini kali lu. Hah? Judi online lu. Judi online, gak ada judi online, lah. Ini buat belanja, masa kita di store-nya? Diambil lah, masa di store. Ini mau store tunai buat top-up ini, saldo judi online. Kami pun mencurigai bahwasannya dia melakukan stor tunai untuk melakukan judi online. Pria tersebut sempat mengelak. Kemudian, dia melawan pengecekan terhadap handphonenya. Jadi online, nih? Eh, ini apa, nih? Ini. Nah, ini. Iya, kan? Membongin gua. Iya, gak? Bentar, gak? Agak. Abis dulu, saldo abis. Agak, Pak. Ini mau top-up lagi, kan? Iya, kan? Pria ini tetap saja masih mengelak bahwasannya dia tidak melakukan. Kemudian, kami menanyakan surah-surah gendarangan sepeda motor tersebut. Di mana? Ada gak surah-surahnya? Ada, Pak. Ini tengah. BPKB? Hah? BPKB? Hah, kan? BPKB-nya gak ada. Kenapa gak ada? Dising. Nah, gak bener, nih. Saldo aja habis, tinggal sedih ngerang. Mana? Nama-nama? Bersambung. Salahnya mana? Hah? Salah aja nama-nama. Namanya gak salah. Lep, disitu. Apa-apa ini? Ada bisa, Pak. Ditolak. Ditolak? Iya, makanya. Sudah kalah berapa? Tantai, bisa giseng dulu, Pak. Iya, sudah kalah berapa? 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 Iya, sudah menceng. Iya, maaf, maaf. Eh, maaf. Bisa pakai? Hah? Bisa pakai? Iya, Pak. Kami pun mencurigai bahwasannya pria tersebut dalam kondisi keadaan mabuk. Saat kami menawarkan untuk tes urin, pria tersebut tidak berani atau tidak mau. Cekurin? Mau cekurin? Cekurin ya? Cekurin ya? Eh, apa-apa, Pak? Tes urin ya? Ini berapa, Pak? Di berapa? Di berapa? Agak, Pak. Bener, Pak. Iya, Pak. Iya, bener, Pak. Bener, Pak. Bener, Pak. Bapak, Pak. Cekurin ya? Masih ngancing aja gitu. Iya, cekurin ya? Bapak, maaf, Pak. Bener, tadi pakai nggak? Hah? Bapak, Pak. Pakai cekurin ya? Cekurin ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Hah? Masih ada nggak ujiannya? Apa, Pak? Ujian? Ada? Masih ada? Gakak ada, Pak. Gak habis? Gak dibagi, Pak. Gak dibagi. Karena pria tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan, kami pun mengamankan sepeda motornya ke kantor Polres, Menteru Jakarta Barat. Eh, motor saya bawa dulu ke kantor. Kantor mana, Pak? Polres Jakarta Barat. Ini pulangnya bagaimana, Pak? Pulangnya terbang. Kanterin, kanterin. Kanterin, Kak. Aku bawa palu, kanterin. Pulangnya kamu ke parasanya. Mau? Polres Jakarta Barat, Pak. Yuk. Sudah, turun. Pakci yang mana? Pak, ini Polres Jakarta Barat. Sleepy, sleepy. Sleepy. Pak, ini Pak, benar, Pak. Hah? Apa? Pici, Pak, Pakci. Maaf. Ini, Pak. Hah? Apa sih, maaf? Apa aja, Pak? Ya, yulah, Pak. Hah? Sampai aja, Pak. Nah, menurutku peran, menurutku. Kamu kalau menurut damai, tapi tangannya jangan gemeteran, bisa nggak? Geketan, Pak. Jadi, Pak, benar. Coba, coba. Gimana? Jangan, tapi, damai, tapi jangan begeteran. Jangan geteran, Pak. Geteran. Ketekan, Pak. Benar, Pak. Coba, coba. Jangan geter. Oh, geter. Digeter, nih. Biasanya. Iya, Pak. Gini, setah. Coba, 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 coba. Sedang, adem. Tuh. Gini. Geter. Ya, udah. Kamu datang hari Minggu. Eh, Seneng. Ya, Minggu. Maaf, nih, Pak. Udah, eh. Oh, udah. Gaji saya lebih besar daripada itu, ya. Gaji saya tahu, Pak. Mungkin lagi kita, loh. Nggak apa. Udah, dujian dikatain. Kami menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi pergaulan anak-anaknya di mana tidak terjumus pergaulan negatif. Di mana pergaulan tersebut dapat merugikan mereka sendiri. Dan kami timbuk berutemang Boros Metro Jakarta Barat akan terus berpatroli untuk menciptakan situasi yang kondusif khususnya di wilayah Jakarta Barat. Terima kasih telah menonton!